selamat menikmati kembali lagi di bunda ara channel kali ini bunda akan membagikan resep dan cara membuat sebelah kuah khas bandung ala rumahan selamat menonton ya bahan-bahan yang kita perlukan yang pertama ada pentol bakso yang sudah diiris tipis-tipis banyaknya sesuai selera ada juga sosis yang telah dipotong-potong kemudian ada mie keriting disini bunda pakai satu aja ya ada sawi atau selada yang telah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong kemudian ada juga kerupuk bawang warna-warni kerupuk khas sebelah ya ini teman-teman dan untuk bumbunya ada 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih kemudian ada 1 ruas kecil kecur 1 ruas kecil aja ya teman-teman kemudian disini ada juga telur ayam untuk pelengkap kemudian ada 1 cabai merah besar kemudian ada roiko untuk penyedap dan juga ada cabai keriting atau cabai rawit jika ingin pedas ya ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sebelah kuah khas bandung langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghaluskan bumbu-bumbu oke pertama kali kita haluskan bumbu-bumbu terlebih dahulu masukkan bawang merah yang sudah diiris bawang putih sekolah juga kencurnya dan juga cabai merah besarnya kita potong-potong terlebih dahulu gunanya dipotong-potong seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam menghaluskannya ya teman-teman jangan lupa juga kita masukkan cabai rawitnya sekalian agar ikut halus dengan bumbu-bumbu disini bunda pakai tiga saja kemudian kita tambahkan satu sedok makan gula satu sendok teh garam kemudian kita haluskan nah setelah halus seperti ini ini sudah siap untuk kita masak atau kita usai terlebih dahulu ya teman-teman agar aromanya keluar namun sebelum mengoseng bumbu terlebih dahulu kita kocok telurnya karena jika kita kocok di atas wajan maka aroma amisnya akan melekat pada mie dan yang lainnya kita panaskan minyaknya terlebih dahulu minyaknya sedikit saja ya teman-teman setelah cukup panas kita masukkan bumbu-bumbu bumbu yang sudah halus kita aduk aduk terus sampai aromanya benar-benar harum jangan berhenti mengaduk ya teman-teman karena kalau tidak diaduk maka bumbunya akan menggumpal dan juga jangan sampai terlalu garing ya agar bumbunya tidak menggumpal kita aduk-aduk terus nah setelah seperti ini aromanya sudah keluar kemudian kita tambahkan satu gelas air putih ini gelasnya kita pakai gelas besar kalau gelas biasa mungkin sekitar dua gelas kita tunggu sampai mendidih kita besarkan sedikit apinya menggunakan api sedang ya teman-teman setelah agak panas kita masukkan kerupuk bawangnya kerupuk bawang harus kita masukkan pertama kami karena dia butuh waktu lama untuk menjadi kenyal karena teksturnya keras ya teman-teman sambil kita aduk-aduk kita tunggu sampai mendidih nah setelah mulai agak mendidih seperti ini kita masukkan sawinya kita aduk-aduk sampai sedikit layu kita tunggu sampai mendidih ya setelah mendidih seperti ini selanjutnya kita masukkan telur yang sudah dikocok telurnya harus dikocok terlebih dahulu ya teman-teman jangan sampai memasukkan telur yang langsung dibuka dari cangkangnya karena akan berbau amis pada mie dan lain-lainnya kita aduk-aduk setelah setelah itu kita masukkan pantol baksonya aduk sebentar campurkan kemudian kita masukkan mie griting yang sudah diremas seperti ini kita aduk-aduk karena ini airnya sudah mulai menyusut ya teman-teman maka kita perlu menambahkan air kita tambahkan satu gelas besar lagi atau dua gelas untuk gelas yang biasa ya teman-teman seperti ini nah kemudian kita tunggu sampai mendidih dan matang jangan lupa juga masukkan sosisnya diaduk-aduk dicampurkan nah ini sudah mulai mendidih ya teman-teman kita aduk-aduk dulu kita lihat apakah kerupuknya sudah kenyal atau masih keras jika masih keras kita tunggu sebentar lagi nah ini dia sebelah kuah yang sudah matang dan siap disajikan nah seperti inilah teman-teman penampakannya hasilnya hasilnya sebelah kuah kelas bandung ala rumahan praktis dan juga murah meriah kita tambahkan bawang goreng diatasnya agar lebih wangi dan menarik nah seperti ini cantik bukan teman-teman terima kasih sudah menonton video ini mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam konten ini saya juga butuh dukungan anda dengan cara like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bunda semakin semangat dalam membagikan konten-konten berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih